Intro Kemelut antara stokis dan ejen yang tidak berpuas hati dengan sistem perniagaan produk inai keluaran selebriti terkenal Nurnia Lofa masih belum menemui titik nokta lebih-lebih lagi apabila ramai mendakwa pihak pengurusan lepas tangan Terbaru seorang pengguna tiktok dikenali partner Nunha berkongsi pengalamannya sebagai stokis dimana dia mendakwa telah dipaksa oleh pengasas produk inai tersebut untuk membawa wang tunai bernilai lebih 70 ribu sekiranya mahu mengambil stok di kilang Pengguna itu mengatakan mereka dilarang sama sekali untuk membuat sebarang transaksi secara atas talian dan perlu membawa wang tunai seperti yang diminta sekiranya mahu mengambil stok pada hari pertama Bukan pengguna itu sahaja malah terdapat beberapa stokis berkongsi pengalaman mereka berdepan dengan situasi yang sama dimana terpaksa membawa 100 ribu secara tunai untuk 5 slot Susulan itu ramai terkejut dan meluakan ketidakpuas hati dengan cara perniagaan yang diamalkan Pengasas produk tersebut Malah ada yang membuat andaian pengasas tersebut sebenarnya ingin melarikan diri daripada membayar cukai yang dikenakan oleh lembaga hasil dalam negeri LHDN kepada peniaga tempatan Tidak cukup dengan itu, ramai meminta pihak LHDN untuk membuat pemantauan mengenai hal tersebut Tidak berdiam diri, Haris Ismail dan pihaknya akan mengambil tindakan undang-undang ke atas individu berkenaan atas tuduhan memfitnah Inai Nunha Jelas suami kepada selebriti terkenal, Nurniolofa pihaknya tidak pernah memaksa mereka untuk membuat pembayaran secara tunai sekiranya mahu mengambil produk Inai Malah pendakwa bebas selebriti itu turut berkongsi tangkap layar bukti individu tersebut membuat bayaran secara atas talian Haris berkata dirinya sudah tidak berdiam diri apabila seseorang telah mempermainkan marwah terutama menganiaya manusia lain